Pemerintah terus menagi komitmen investasi penerima fasilitas pajak berupa teks holiday dan juga teks allowance. Namun sampai saat ini, sebagian besar investor yang telah memperoleh insentif fiskal tersebut belum sepenuhnya merealisasikan investasinya. Pemerintah terus menagi komitmen investasi penerima fasilitas pajak berupa teks holiday dan teks allowance. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, hingga saat ini banyak dari penikmat fasilitas tersebut belum merealisasikan komitmen investasinya. Tercatat, hingga saat ini jumlah komitmen investasi belum signifikan, yakni hanya sekitar 15% hingga 20% yang baru dieksekusi. Meski demikian, sebagai komitmen sudah jalan dan sudah membangun konstruksi dari perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan, hanya saja sebagian besar belum melaksanakannya. Dengan kondisi ini, Bahlil mencoba untuk mengembalikan keadaan, yakni dengan melakukan pengecekan kepada semua pengusaha yang mengajukan diri untuk mendapatkan insentif pajak. Bahlil menambahkan, salah satu penyebab mengapa sebagian besar pengusaha belum merealisasikan investasinya adalah metodologinya yang salah. Tapi memang, metodologinya dulu itu kan orang hanya mengajukan-mengajukan-mengajukan, tapi tanpa mengecek keseriusannya. Nah, kalau sekarang kita balik, mengajukan oke, tapi kita ngecek keseriusannya. Jangan sampai tax holiday itu hanya dijadikan sebagai kertas, kemudian dijadikan bargaining lagi, Dan, untuk masuk di pasar saham atau jual lagi itu perusahaan untuk mencari investor. Banyak yang gitu, Dan, banyak yang gitu. Pemerintah juga akan lebih selektif lagi dalam memberikan dua insentif pajak tersebut. Bidinya menegaskan pemberian insentif tersebut akan dilakukan, dengan cara memastikan terlebih dahulu calon investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Baik melalui kemampuan dananya atau keseriusannya, setelah itu baru pemerintah akan memberikan insentif tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih.